Dia tuh gak pake alat bantu apapun, jadi dia tuh memang cuman pake otak doang Dia kayaknya juara matematika deh di kelas Jadi dia tuh neryakin aku, weh gak boleh pilih, pilih, pilih Kayak gitu aku tuh diteriakin di depan banyak orang, aku kaget Terus aku Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel aku Dewi Apia Di video kali ini, aku mau kasih liat kalian sesuatu Kayak lagu syari nih dong Jadi ini tuh sesuatu yang menurut aku tuh keren gitu Wow, menurut aku wow Jadi di pasar sini, daerahku tinggal Aku tinggal di Taipo ya Mungkin kalau teman-teman yang tinggal di Taipo udah tau sama penjual ini Jadi disini tuh ada penjual sayuran Ya tante-tante gitu lah ya Pokoknya intinya kalau kita yang kerja disini Kalau manggil penjual sayuran atau penjual apapun itu Kalau untuk yang perempuan Entah itu usianya masih kelihatan muda Ataupun maaf udah sepuh gitu ya Kita manggilnya ayi untuk perempuan Terus kalau untuk yang laki-laki kita manggilnya suk-suk gitu Kayak aman gitu Nah, dari sekian banyak penjual Kan dagangan banyak banget ya Tapi ada satu yang menarik perhatian aku Aku tuh kayak terkagum-kagum gitu lah ya Kayak istilahnya ngefain gitu lah Aku tuh kayak suka banget sama ini ayi yang satu ini Karena apa? Karena dia tuh punya kelebihan dalam berhitung Aku tuh kayak curiga mungkin dulunya itu waktu sekolah Dia kayaknya juara matematika deh di kelas Soalnya dia tuh pinter banget dalam berhitung Jadi ini sebelum aku kasih lihat nanti videonya ya Ini waktu ayinya lagi transaksi jual belinya gitu Dia melayani pembeli Nanti aku kasih lihat videonya Cuma sebelum itu aku cerita dulu ya Jadi di daerahku sini itu ada tempat Kayak jual belinya itu ada tiga tempat Yang pertama itu di pasar Di pasar memang pasar Ada bangunannya pasar gitu Pasar yang memang pasar Ada bangunannya ada tulisannya pasar Taipo Taipo gitu Taipo market gitu lah intinya Terus ada lagi yang kedua Itu kayak bukan bangunan pasar Cuman kayak di jalan gitu Terus disitu ada toko-toko Atau ruko-ruko Atau warung-warung gitu Yang jualan sayur-mayur gitu Urut-urutan Urut-urutan jualan gitu loh Nah ayi yang ini Yang winter ini Dia tuh ada di tempat jual beli yang kedua Jadi dia gak ada yang di dalam pasar Yang bangunan itu enggak Jadi dia tuh ada yang di kedua Dia itu ada yang di ruko-ruko Di Eh aku nyebutnya angel Pokoknya dia tuh ada di ruko yang bukan di dalam pasar Pokoknya dia ada yang di lokasi kedua Dan lokasi yang ketiga Itu agak jauh sih Jalan sekitar 10 menitan gitu lah Kalau pelan Kalau enggak ya 7 menitan 5 menitan gitu Yang ketiga itu lokasinya tuh kayak di Digang Enggak digang sih Ya pokoknya Di tengah-tengah Jalan Di jalan Yang kanan kirinya itu Bangunan Kayak Kayak rumah susun gitu Orang sini Ya entah itu apartemen Atau bukannya Pokoknya kayak rumah susun gitu lah ya Nah itu di jalannya itu Jadi kanan kirinya itu Ada penjual Banyak penjual sayur Sama ya toko-toko lain gitu lah Nah yang Dari sekian Banyaknya penjual Atau pedagang Yang paling Paling bikin aku kagum Itu memang yang tadi Ayu yang pintar berhitung itu Jadi kan banyak banget penjual Tapi kan enggak semuanya Maaf-maaf Enggak semuanya pintar berhitung kan Ada yang Pakai alat bantu Misalnya kalkulator gitu Ada juga yang Toko Walaupun itu toko Jual sayuran Tapi dia pakai komputer Itu juga ada Tapi kalau ayu yang ini Kenapa aku bilang Ini tuh sesuatu yang wow Dia tuh enggak pakai alat bantu apapun Jadi dia tuh memang Cuma pakai otak doang Makanya aku tuh Kayak Wow ini tuh keren gitu Dan kalau Kalau jual beli disini itu Kan pastikan Budayanya kan antri Jadi yang antri itu Pasti banyak banget Dan ayu ini itu ada Di salah satu warung Atau toko yang Paling besar Di antara Samping-sampingnya Atau sebelah-sebelahnya Gitulah ya Jadi ini tuh Tokonya besar Panjang Yang belakang Yang belakang Itu bagian sayur Yang depannya itu khusus bagian buah Dan yang jual Eh yang jual Dan yang bagian jualan Atau kasirnya Itu enggak cuma dia doang Tapi banyak Jadi misalnya kan Panjang gitu ya Gini ya Aku contoh ya Ini Jadi ini tuh Pokonya dia Yang sini tuh Sayur Separuh Setengah sayur Yang depan sini Itu khusus buah Jadi kan ini kan panjang banget Jadi setiap titik itu Ada penjualnya Kayak disini ada Kasirnya satu Terus kita jalan kesini Ini ada kasir lagi Terus ini ada kasir lagi Kasir lagi Kasir lagi Jadi banyak banget Nah ayu yang pintar ini Dia tuh ada di tengah-tengah Cuman dia Khusus untuk sayur Jadi Nah pokoknya intinya Gini lah ya Apa namanya Nanti ada videonya Nanti di videonya Lebih jelas lagi Pokoknya ini Apa Gambarannya gitu Intinya tuh banyak kasir Tapi yang paling pintar Menurut aku Versi aku tuh dia Yang ada di tengah ini Si ayu Jadi pertama kali aku Lihat ayu ini Itu aku kaget Malahan Takut Kaget dan takut Karena Seperti yang kita tahu Mungkin yang tinggal di Hongkong Pasti tahu lah Penjual disini tuh Orangnya tuh kayak Agak gak sabaran Dan bisa dibilang Galak-galak sih ya Karena ya namanya Penjual kan Penjualnya cepat Kayak Yang beli juga udah Antri Terus kalau ada yang lelet Itu pasti dimarahin kan Nah waktu pertama kali Aku beli Aku tuh gak tahu Karena kan memang ada Beberapa sayur Yang kita bisa milih Kita tuh bisa milih Itu mau yang bagus Tomat Tentang Itu kita bisa milih Sayuran Kangkung Apa kita bisa milih Tapi waktu itu Aku tuh mau beli jamur Jamur yang bulat-bulat itu kan Aku gak tahu Kalau ternyata Jamur itu gak boleh milih Waktu itu kan Posisi jamurnya tuh Di sebelahnya Ayu yang pintar ini Yang pintar berhitung ini Aku lagi milih Dia itu lagi sebut Itulah apa Ngasirin Dia tuh liat aku Lagi milih Terus dia tuh teriak Jadi dia tuh Neriakin aku Weh gak boleh Belipi Belipi Kayak gitu Aku tuh diteriakin Di depan banyak orang Aku kan kaget Terus aku Aku langsung sepatan Oh maaf Maaf Ini maaf Gak tahu Maaf Aku gitu kan Dojekan banget Aku kaget Sama dojekan Takut juga Karena memang aku gak tahu Kalau ternyata Beli Beli jamur itu Gak boleh milih Jadi pokoknya Kita tinggal nyebut Mau beli berapa Terus nanti diambilin Terus ditimbang Kayak gitu Waktu itu pertama kali Aku liat Ayuh ini Udah kaget Udah takut Terus Beberapa kali kan Aku kan disini kan Di majikan yang ini Aku kan memang Belanja Jadi aku sering Sering belanja tuh Jadi keesokan harinya Besok-besoknya Aku kan beli disitu lagi Itu kayak Kayak yang tadinya Aku takut Dan kaget Liat ayuh ini Galak banget sih Gitu Itu jadi Jadi Apa namanya Berubah Jadinya tuh Dari awalnya Yang takut Sekarang tuh kagum Karena apa Aku liat Cara dia berhitung Cara dia berhitung Itu menurut aku Menakjubkan Banget gitu Pinter banget Dibanding yang lain Itu Dia tuh Kan Setiap satu Pembeli Yang Mau Apa Totalan Barang Itu kan Belinya gak cuman satu Jadi Dari banyak sayur Dia itu Ngitung cuman Pakai otak Misalnya kangkung Harganya 5 dolar Terus dia Masukin kangkung ini Di Ya pokoknya nanti ada Bidunya lah Pokoknya Ini 5 Ini 4 9 9 tambah 3 12 Gitu Cepet banget Dan itu kan Kalau Hitung-hitungannya Masih puluhan Masih oke ya Tapi sampai Kadang-kadang ratusan Kayak kadang-kadang Ada Ada Lebihnya kayak 4,5 dolar 5,5 dolar Ada setengahnya Itu loh Jadi ngitungnya tuh Bisa cepet banget Nah dari situ aku Jadi Sama ayu ini Gak takut lagi Kayak Aku tuh takjub Wow Keren banget Gitu Sampai pernah Waktu itu Aku sebenarnya Mau muji tuh Udah lama Tapi aku pendem Karena takut Takut dimarahin Gitu Karena antrian kan Tapi waktu itu Kesempatannya Itu aku beli tuh Yang beli Yang antri tuh Gak begitu banyak Dan waktu itu Ayunya kayaknya Hatinya lagi Lagi seneng Lagi berbunga-bunga Jadi dia agak ramah Gitu Senyum Terus Waktu dia ramah Aku bilang gini Aku muji dia Ayu Kamu tuh keren banget Kamu tuh pinter banget Dalam berhitung Aku bilang Terus dia jawabannya gini Oh terima kasih Terima kasih Thank you Thank you Gitu Terus aku Wah Akhirnya Tersampaikan juga Apa yang aku pendam Selama ini Karena aku tuh Pengen banget Muji di depannya Dia langsung Gitu Kayak Mau Ya itu cuman mau bilang Ayu kamu pintar banget sih Dalam berhitung Gitu Tapi kan Selama ini aku pendam Karena aku takut Gitu Nah waktu kesempatan itu Udah terujak Itu kayak Wah Akhirnya plong banget Bisa mengungkapkannya langsung Ke orangnya Gitu Nah Udah pokoknya Ceritanya seperti itu ya Aku gak mau kepanjangan Nanti aku langsung kasih Lihat aja ya Videonya Seperti apa Tapi Jangan di skip ya Pokoknya Tonton sampai Selesai video Aku Ini video aku ini Biar kalian lihat Ayinya ini Keren banget Dalam berhitung Cuman aku ini Ngerekamnya gak bisa panjang Durasinya Karena posisi aku juga Lagi belanja Nanti kalau kelamaan di pasar Nanti juga nenekku Nanti marah Jadi ini aku pokoknya Ngerekam Sedapetnya aja Karena antrian belakangku Juga Banyak banget Gitu Jadi ini sedapetnya aja Pokoknya aku pengen kasih Lihat ke kalian Kalau Di tempat aku itu Ada penjual yang Keren banget Gitu Nah pokoknya Lihat ya video aku Videonya Ini Lihat Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!